Sekarang belum ada, kita belum menganggap ada KLB, karena belum ada laporan, gitu. Belum, resmenya belum. Telepon-telponan juga belum, kan baru tadi malam ya. Baru tadi malam juga tengah malam, kemudian hari ini hari libur, besok libur. Kalau kita sendiri sih menganggap itu, ya itu biar berjalan dulu kontroverkinya, biar saling berargumen dulu. Kita sendiri ada prosedur-prosedur misalnya. Paling lambat dalam waktu sekian hari, sesudah kalau ada KLB, itu harus lapor ke Minkum HAM. Minkum HAM harus membuat keputusan minimal sekian hari, sesudah disampaikan. Kan begitu aja. Nah, nanti disitu baru mulai hukum, gitu. Pemerintah sudah menjawab ya, melalui Pak Min Sesnet, bahwa itu ada. Nah, bagaimana? Lalu misalnya, apakah boleh menurut Anda, seumpama Anda di pemerintah, melarang orang untuk menyatukan aspirasi politik dan menyatakan sikap-sikap politik, yang merupakan hak konstitusional? Apalagi itu menyangkut orang-orang Partai Demokrat, oleh sebab itu Presiden mengatakan yaitu urusan internal Partai Demokrat. Bahwa dari internal, ada yang mengajak Pak Muldoko, yaitu urusan internal juga. Kenapa bisa mengajak orang luar? Nanti juga akan kita teliti ADART-nya, siapa yang boleh menjadi ketua umum menurut ADART yang berlaku? Bagaimana mekanisme KLB itu? Kita akan teliti semua. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Yasona Lawli. Kita akan menegakkan aturan-aturan dengan baik. Ada pula yang mengatakan KLB ilegal tersebut tak mungkin diberikan izin dan pasti akan dibubarkan oleh pihak kepolisian. Negara pun tak mungkin membiarkan dan membenarkan. Itu tanggapan dan komentar sekitar satu bulan yang lalu. Dikutip dari Twitter Menko Poluka Mafut MD, ia angkat bicara soal Kisru Partai Demokrat. Dalam cuitannya, ia menulis, Bagi pemerintah sekarang ini, peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan, dalam kurung, minimal belum menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai. Dia juga kemudian melanjutkan. Saat itu, Bu Mega tak melarang ataupun mendorong karena secara hukum, hal itu masalah internal PKB. Sama juga dengan sikap pemerintahan Pak SBY ketika 2008 tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi parung dalam kurung Gusdur dan versi Ancol dalam kurung Caimin. Alasannya itu urusan internal parpol. Sesuai Undang-Undang 9 Garis Minus 98, pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang. Sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil mengambil PKB dari Gusdur yang kemudian Matori kalah di pengadilan dalam kurung 2003. Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didafsarkan ke Kemenkum HAM. Saat itu, pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar Undang-Undang dan ADHRT Parpol. Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan. Jadi, pengadilanlah pemutusnya. Dus, sekarang tidak atau belum ada masalah hukum di Partai Demokrat. Jadi, sejak era Bu Mega, Pak SB sampai dengan Pak Jokowi ini, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslup yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol. Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong, bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya.